Sahabat Pada beberapa hari terakhir ini Baginda Raja merencanakan ingin membangun istana di awang-awang Karena sebagian dari raja-raja negeri sahabat Telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa Baginda Raja lalu memerintahkan pengawalnya Untuk segera menghadirkan Abu Nawas ke istana Saat Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun Aroshid Baginda amat riang Saking gembiranya beliau mengajak Abu Nawas bergurau Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita lucu Lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang Agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud? Wahai Abu Nawas Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini Paduka yang mulia Kata Abu Nawas berusaha mengikuti arah pembicaraan Baginda Kalau menurut pendapatmu hal itu tidak mustahil diwujudkan Maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu Kata Baginda dengan puas Abu Nawas terperanjat Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan Mewujudkan istana di awang-awang Tetapi nasi telah menjadi bubur Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda Tidak mungkin ditarik kembali Baginda memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas Kecuali tugas yang diembanya sekarang Jangankan membangun istana di langit Membangun sebuah guibuk kecil pun Sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya Begitu gumam Abu Nawas Hari-hari berlalu seperti biasa Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas Kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda merasa yakin Kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya Sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang Dan inilah yang membuat Abu Nawas menjadi kirang Abu Nawas tidak menyianyikan waktu lagi Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi empat Setelah rampung baru Abu Nawas melukis pintu-pintu Serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya Ketika semuanya selesai Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu Dari suatu tempat yang dirahasiakan Begitulah layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengapung di angkasa Penduduk negeri menjadi gempar Baginda Raja Kirang bukan Kepalang Rupanya keinginannya untuk memiliki istana di atas awan telah terwujud Dengan tidak sabar beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas Abu Nawas lalu berkata dengan bangga Paduka yang mulia Istana pesanan Paduka telah rampung Engkau benar-benar hebat wahai Abu Nawas Kata Baginda memuji Abu Nawas Terima kasih Baginda yang mulia Lalu bagaimana caranya aku kesana Tanya Baginda Dengan tambang Paduka yang mulia Kata Abu Nawas Kalau begitu siapkan tambang itu sekarang Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat Kata Baginda tidak sabar Maafkan hamba Paduka yang mulia Hamba kemarin lupa memasang tambang itu Sehingga seorang kawan hamba tertinggal disana dan tidak bisa turun Kata Abu Nawas Bagaimana dengan engkau sendiri Abu Nawas Dengan apa engkau turun ke bumi Tanya Baginda Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia Kata Abu Nawas Kata Abu Nawas dengan bangga Kata Abu Nawas Kalau begitu buatkan aku sayap Supaya aku bisa terbang kesana Kata Baginda Paduka yang mulia Sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi Kata Abu Nawas menjelaskan Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu Tanya Baginda sambil melotot Ya Baginda Kurang lebih seperti itu Jawab Abu Nawas tangkas Apa maksudmu Tanya Baginda lagi Baginda tahu bahwa membangun istana di awak-awang Adalah pekerjaan yang mustahil dilaksanakan Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya Sedangkan hamba juga tahu Bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan Tetapi hamba tetap menyangkupi titah Baginda Yang tidak masuk akal itu Kata Abu Nawas berusaha meyakinkan Baginda Tanpa menoleh Baginda Raja kembali ke istana diiringi para pengawalnya Abu Nawas berdiri sendirian Sambil memandang ke atas Melihat istana terabung di awang-awang Sebenarnya siapa di antara kita yang gila Tanya Baginda mulai jengkel Hamba kira kita berdua sama-sama tidak waras Tuhanku Jawab Abu Nawas tanpa ragu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton